Jelang berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah mencatat telah meninggalkan warisan hutang hingga Rp8.353 triliun per Mei 2024 ini. Bahkan pemerintah juga memiliki hutang jatuh tempo mencapai Rp3.749 triliun untuk periode 2025-2029 mendatang atau di era pemerintahan Prabowo nantinya. Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai negara bisa mengalami struk jika nilai hutang tidak diimbangi dengan penerimaan negara. Sampai dengan Mei 2024, kita punya hutang Rp8.300 triliun. Kemudian jatuh tempo pada 2025-2029 itu sekitar Rp3.749 triliun, tutur Eksekutif Esther. Kalau itu tidak diimbangi dengan kapasitas penerimaan negara, maka saya tidak terbayangkan apakah negara ini akan mengalami struk. Lanjutnya lagi, Eksekutif mengatakan pemerintah perlu waspada dan mengelola keuangan dengan baik. Apabila pemerintahan selanjutnya memiliki berbagai program. Seperti makan siang gratis, hingga pembangunan ibu kota baru IKN yang bernilai besar dan fantastis. Hal tersebut tentu akan berdampak pada APBN. Maka suka tidak suka, pemerintah ke depan ini harus mengenerate income lebih untuk memperluas kapasitas fiskal penerimaan negara. Selain itu, pemerintah kata Esther juga perlu melakukan efisiensi dan memilih program prioritas pemerintah di masa mendatang. Seperti apa penguatan sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia ditingkatkan, penguatan modal dan transfer teknologi itu perlu diprioritaskan. Menurut Direktur Eksekutif Indef itu, hal tersebut merupakan langkah-langkah utama yang sudah dilakukan oleh negara-negara maju dalam menumbuhkan aperekonomian. Tinggal ke depan bagaimana pilihan strategis yang harus diambil oleh pemerintahan Prabowo. Apakah mau mengorbankan rakyat atau tidak?